Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Biarlah orang takut akan Tuhan berkata Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan Tuhan di pihakku aku tidak akan takut Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Tuhan di pihakku menolong aku Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku Tuhan itu kekuatanku dan masburku Ia telah menjadi keselamatanku Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Berhimpun semua bantuan hadap Tuhan Dan kucilah dia yang kemurah penang Berakhirlah segala perkumulan Diganti kedama yang yang besar Hormatilah nama serta tenangkan Kusisat yang sukar ribu kuatnya Hendaklah terus Syukur untuk kau dapatkan Di jalan hidupmu seluruhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita mengawali ibadah pagi ini dengan pengakuan Bahwa pertolongan kepada kita Adalah di dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi Yang kasih setianya Kekau dan menjadi dasar hidup keluarga Damai Tuhan besertamu Dan besertamu juga Sebuah kapal memerlukan jangkar agar tidak membawa arus Dalam Ibrani 16.6.19-20 Jiwa kita dilukiskan sebagai kapal yang telah sampai ketujuannya Yaitu Yesus Kristus Dan pengharapan kita kepada Kristus menjadi jangkar Atau saw yang kuat menambatkan kita kepadanya Pengharapan itulah yang membuat kita aman dan kuat Tidak terombang ambing dan terseret oleh berbagai arus kehidupan Keluarga Kristen saat ini pun Bagaikan kapal yang berhadapan dengan berbagai arus kehidupan Yang membuatnya terombang ambing dan retak Ketidakharmonisan hubungan antara anggota Perbedaan prinsip Keegoisan Faktor keuangan seringkali menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga Apabila keluarga Kristen tidak lagi menaruh pengharapannya kepada Kristus Dan tidak menjadikan kasih Kristus sebagai dasar dalam pembinaan hubungan rumah tangga Maka perpecahan sudah menunggu di ujung perjalanan Hanya Kristus yang menjadi dasar dan pengharapan keluarga Kristen Menjadikan Kristus sebagai dasar dan jangkar dalam keluarga Artinya menjadikan seluruh ajaran Kristus sebagai acuan hidup berkeluarga Setiap anggotanya harus saling mengasihi Rela berkorban Saling setia dan percaya Serta saling mendukung dan menguatkan Telah ku temukan dasar kuat Tempat berpaut jangkarku Kekal yang bapak kau membuat Putramu dasar yang teguh Biarpun dunia lenyap Pegangan hidupku tetap Itulah ramad yang abadi Yang melampaui akaku Tuhan kau ranggung dalam kasih Penuh sayang menjauhimu Hatimu ima tegeram Mencari aku yang sesat Tak kau biarkan ciptaanmu Terkapar dalam dosanya Telah kau utusku teramu Menjelamatkan dunia Dan pintu hati kau ketutu Agar terbuka bagimu Menjelamatkan dunia Tuhan kau berpaut jangkarku Tuhan kau berpaut jangkarku Tuhan kau berpaut jangkarku Di dalam mahu Tuhan Yesus Dosaku sudah terbenam Kuselamat oleh darah Kristus Batal hukuman yang seram Luka hatiku telah sebut Ya Tuhan karena rahmatmu Inilah nasaran dalamku Biapun apa ku tempu Ya Tuhan rahmatmu berlangu Sepanjang jalan hidupku Sepanjang jalan hidupku Sampai kekelku putihlah Semundra rahmat yang bangga Marilah dengan segenap hati Kita merendahkan diri Dan mengaku segala dosa di hadapan Tuhan Ya Tuhan ampunilah kami Ketika dalam kehidupan berkeluarga Kami mengedempankan ambisi dan kepitingan pribadi kami Bukannya kasih dan kehendak Kristus Sikap egois dan mementingkan kepentingan diri sendiri Telah menimbulkan perpecahan dalam keluarga kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Ya Tuhan ampunilah kami ketika kami tidak bisa mengasihi keluarga kami Layaknya Kristus mengasihi kami Kami tidak mau berkorban demi keluarga kami Kami malah memaksakan kehendak kami kepada mereka Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihani Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Ya Tuhan Kiranya kasih-Mu yang menjadi dasar keluarga Membebaskan dan mengubah kami Dalam Kristus kami memohon Amin Saksikan Enggak Tuhan kuih Ku datanglah masuk ke ramu bebas senang Ku datang padamu Dari beban kesakitanku Masuk ke dalam kekuatanmu Dalam derita aku datang Ya Yesus Tuhanku Dari dera kebapanku Ya Tuhanku ku datanglah Dan mengecap kegayaanmu Ku datang padamu Dari cerah ke aibanku Pada salingmu ku bertemu Dalam dosaku aku datang Ya Yesus Tuhanku Jari bebas senang padai deras Ya Tuhanku ku datanglah Masuk ke dalam bandar terima Ku datang padamu Jari keputus Marilah bersyukur Sudah lemah tetapi Diselamatkannya aku Kembalilah tenang hai jiwaku Sebab Tuhan Dan telah berbuat baik Dan telah berbuat baik Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur pada Allah Salam kawan ku Salam kawan ku Salam Salam Damai Kristus bersedam Salam 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 kawan ku Salam kawan ku Salam Salam Damai Kristus bersedam Salam 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 kawan ku Salam kawan ku Salam Salam Damai Kristus bersedam Salam 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 kawan ku Salam 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 Damai Kristus bersedam Salam 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 Tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah berlindunganku. Misjaya takutmu lejab, Tuhanlah berlindunganku. Ya, Yesus, kunung batu di dunia, di dunia. Di dunia, Ya, Yesus, kunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jangan biar badai majerah, Tuhanlah berlindunganku. Misjaya takutmu tetap tetap, Tuhanlah berlindunganku. Ya, Yesus, kunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus, kunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya, kunung batu yang tetap, engkaulah berlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, engkaulah berlindunganku. Ya, Yesus, kunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus, kunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan mendengarkan pujian dari Oma Leoni dari GKI Pondok Indah. Ya, Yesus. Ya, Yesus, kunung batu di dunia. Ya, Yesus, kunung batu di dunia. Ya, Yesus, kunung batu di dunia. Ya, Yesus, kunung batu di dunia, di dunia yang teguh. Ya, Yesus, kunung batu di dunia. Ya, Yesus, kunung batu di dunia, di dunia yang teguh. Ya, Yesus, kunung batu di dunia yang teguh. Ya, Yesus, kunung batu di dunia yang teguh. Ya, Yesus, kunung batu di dunia yang pan trigger. Ya, Yesus, kunung batu di dunia yang teguh. Selamat menikmati 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 Milik Tuhan Tuhan tidak Supaya Tuhan sendiri Dan hadir Selamat menikmati Apapun Selamat menikmati 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 Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah Dan melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari Haleluya Haleluya Kucilah Tuhanmu selamanya Haleluya Nyanyi dan soraklah Anggungkan namanya Kucilah Tuhanmu selamanya Haleluya 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 Kucilah Tuhanmu selamanya Haleluya Nyanyi dan soraklah Anggungkan namanya Kucilah Tuhanmu selamanya Haleluya Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bacaan kita hari ini atau firman Tuhan hari ini bertemakan Jangkar di tengah badai hidup Paulus mengingatkan kepada setiap kita bahwa kasih karunia adalah anugerah Allah Setiap Setiap orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun diatasnya Jadi tadi dikatakan di dalam surat itu Paulus yang meletakkan dasar dan dasar itu adalah Kristus Kasih Kasih Kristus Dengan apapun orang membangun sekali telah akan nampak dan akan diuji Dan orang yang pekerjaannya teruji akan mendapat upah Memang kalaupun pekerjaannya terbakar Dia sendiri akan diselamatkan Saudara-saudara Biasanya pada ibadah minggu Ayat bacaan kita ditentukan sesuai dengan leksionari Apa itu arti leksionari? Ya sudah gampangnya membaca beberapa bagian Alkitab Dari beberapa kitab Jadi kitabnya beda-beda Lalu ayatnya juga ada yang panjang mungkin ada yang pendek atau pendek semua Atau panjang semua Tapi kita membaca itu Dan hari ini ternyata saudara-saudara dikasih bacaan satu bagian saja Dari surat Paulus Nah saya sedikit lancang Saya ingin kita bersama-sama mengikuti Bacaan dari Masmur Cuma dua ayat Masmur 127 Masmur 127 Ayat 1 dan 2 Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sialah pengawal berjaga-jaga Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk-duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur Saudara-saudara saya berpikir-pikir Apakah ada ya keluarga yang tidak punya masalah Apakah ada diantara kita yang tidak punya masalah Ada enggak? Enggak ada Semua orang punya masalah Cuma masalah itu bisa dianggap besar Bisa dianggap kecil Bisa dianggap berat Bisa juga dianggap sepelek Bukan karena soalnya Bukan Tetapi karena pengalaman kita Dan bagaimana kita belajar Mengatasi itu Masalah kecil atau besar Bisa saja melanda kehidupan Setiap kita, setiap keluarga Juga setiap gereja Tapi ajaibnya kalau gereja Ini dari Sudah Sejak awal gereja berdiri Sudah ribuan tahun ya Penuh dengan masalah Sampai sekarang juga gereja bermasalah Gereja Tetap hidup Dan bertumbuh Karena apa? Karena Kristus sendiri Nah kembali kepada persoalan hidup kita Siapa Yang berani menolak Tidak mau susah Mau menolak juga enggak bisa Mau enggak mau Terima saja Tapi Siapa yang mau menolak Kalau Mendapat kebahagiaan dan kesenangan Ada enggak yang mau menolak Barangkali kalau boleh Berebut Kita berebut Cuma memang Tidak bisa berebut Nah jadi Kalau tadi saya bilang Menghadapi masalah itu Berat atau ringan Seperti orang yang Sudah terlatih Bapak ibu Kita suka kagum Tidak dengan Kuli-kuli Saya Saya belajar Dengar dari teman-teman Namanya kuli panggul Eh Kuli panggul ya Yang biasa kalau mungkin Di pelabuhan Atau di pasar Ada orang-orang Menawarkan jasa Mari saya Angkat barangnya Saya beli beras loh Empat puluh kilogram Gampang Dia angkat saja Tapi kalau kita suruh angkat Empat puluh kilogram Gimana Mungkin seminggu Mungkin dua minggu Baru selesai Kita bongkar dulu Dipungutin Kali ini bawa Satu kilo Dua kilo Berapa kilo Saya harus jujur Kalau saya Beribadah Bukan karena tugas Saya selalu bawa handbag Sampai Di tempat duduk Dan sebelum Sampai ke tempat duduk Biasanya yang menemani saya Mbak Dar itu Akan bilang begini Waktu mau naik tangga Mari bu Saya bawakan Karena apa Dia tahu Sebisa mungkin Saya jangan bawa beban Bukan tidak mau Bawa beban Kondisi saya Mengajar saya Untuk Jangan bawa beban Karena itu Dia yang Angkatkan Mungkin kalau orang Ibu dia Manja amat Bawa handbag Jangan bawa Saya sebetulnya Nggak mau dibawa Semua mau bawa sendiri Tapi Dia selalu Menolong saya Karena dia tahu Apalagi kalau Jalannya jauh Dan menanjak Pasti dia sangat Menolong Kenapa Terlatih Terlatih Karena itu Karena itu di dalam Kehidupan kita juga Kita perlu Berlatih Anak-anak Waktu masih kecil Mami Mami Mak Pasti dibawa ke dokter Sebab ini ada yang Nggak beres Nggak tahu apanya Yang nggak beres Tapi mesti dibawa ke dokter Tapi kalau dari kecil Karena itu Menurut ilmu pendidikan sekarang Mengajar anak-anak Bicara Nggak boleh ikut-ikutan Pelok Cedal Nggak boleh Kita tetap perlu Mengajarkan yang baik Sehingga anak-anak kita tahu Oh yang betul itu adalah Makan Bukan Mak Mabobo Aduh Ubur 25 tahun Sudah punya pacar Rencana menikah Tahun depan Masih ditanya Mau bobo Ya Saya kira Kita bertumbuh Dengan persoalan-persoalan Dan kalau tema ibadah kita Berkata hari ini Jangkar di tengah Badai hidup Berarti semua orang Pernah Sudah Atau mungkin Akan Bisa saja Mengalami Badai hidup Gereja Terdiri dari Keluarga-keluarga Cemaat Keluarga-keluarga Cemaat Terdiri dari Orang-orang Ada orang tua Mungkin suami Istri Anak Saudara Mungkin juga Ada pembantu rumah tangga Di dalam keluarga itu Nah Di dalam Kehidupan Kebersamaan ini Kita semua Sebetulnya Belajar Satu terhadap Yang lain Di dalam Menghadapi Badai Kehidupan Kalau orang Bergereja Berarti Kita menjadi Satu keluarga Di dalam Persekutuan Cemaat Yang terdiri dari Beberapa Atau banyak orang Yang berbeda Saya selalu Mengingatkan Orang-orang Yang aktif Di gereja Ingat loh Yang kita layani Itu Kira-kira Ini kira-kira GKI Paling sedikit 300 orang Yang punya Kemauan 300 orang Mengatur Pendeta Pendeta Kalau Tidak cukup Bijak Itu rasanya Bisa Stop deh Udah stop duluan Sebab semua Mau mengatur Ini salah Itu salah Ini benar Itu benar Itu yang paling Bagus Di dalam Rapat majelis Kalau GKI Kavrim Polri Berapa orang ya 20 Oh 21 orang Pendidikan Berbeda-beda Pengalaman Hidup Beda Persoalan Hidup Berbeda Lalu Kalau ditanya Apa usul Saudara-saudara Gak usah 21 Usulnya Lima Saja Untuk Satu Persoalan Lima Usul Ini yang Mau diambil Yang mana Ini yang Benar Itu yang Benar Semua Merasa Benar Nah Saya pikir Semua patut Dihargai Dan ini Hanya melalui Belajar Dan belajar Bisa teratasi Begitu juga Ditekah Keluarga Oleh karena Itu Alangkah Pentingnya Kita Memahami Bahwa Keluarga Apalagi Sebagai Keluarga Kristen Memiliki Fungsi Sebagai Jangkar Kalau bilang Jangkar Tadi di awal Ibadah Sudah dikasih Tahu Bagaimana Fungsi Jangkar Jangkar itu Membuat Perahu Yang Terparkir Saya bilang Parkir Terparkir Tidak Terlepas Terbawa Arus Goyang Goyang Masih Karena Tidak Dipatok Jadi Masih Kena Goyang Goyang Tapi Tidak Terlepas Dia Tetap Berada Di Tempatnya Nah Keluarga Menjadi Jangkar Bagi Segenap Anggota Keluarga Artinya Anggota Keluarga Punya Masalah Masalah Pulangnya Kepada Keluarga Seenak Enaknya Piknik Paling Enak Di rumah Sendiri Siapa Orang Yang betah Piknik 40 Tahun Seperti Musa Dan Orang Israel Tidak Ada Yang betah Semua Ingin Pulang Nah Kita Perlu Memahami Yang kedua Kita perlu Memahami Bagaimana Menjadikan Keluarga Sebagai Jangkar Supaya Keluarga Boleh Balik Kepada Dasar Yang Baik Yang Kuat Yang Kokoh Dan Keluarga Ini Betul-betul Menjadi Jangkar Yang Berdasarkan Tadi Kalau kita Bicara Dengan Bangunan Kristus Yang Menjadi Dasar Ada Keluarga Keluarga Kristen Kalau Punya Masalah Bukan Kembali Kepada Kristus Tapi Gimana Biasanya Orang Mengatasi Ini Ya Orang Bohong-bohong Dikit Boleh lah Curi-curi Dikit Juga Boleh lah Itu Dunia Tetapi Di dalam Kristus Kita Harus Belajar Dari Firman Tuhan Oleh Karena Itu Betapa Pentingnya Keluarga Dan Setiap Kita Bertekad Menjadikan Yesus Jangkar Kehidupan Ada Dan Senantiasa Di dalam Hidup Dan Keluarga Kita Bukan Cuma Kalau Di Gereja Tetapi Ketika Kita Di rumah Ketika Kita Di Kantor Ketika Kita Berada Dimanapun Sedara-sedara Ketika Kebahagiaan Dan Keberuntungan Suka Senang Berkat Menghampiri Hidup Kita Saya Kira Tidak Ada Seorang Pun Atau Satu Keluarga Pun Akan Menampik Dengan Tidak Sabar Kita Segera Menyambut Yang Indah Indah Tetapi Jika Kepahitan Hidup Terlihat Sedang Menghampiri Kita Mungkin Kita Menjadi Ciut Dan Kecut Baru Dikasih Tahu Dokter Ini Menurut Dokter Baru Satu Dokter Ini Penyakitnya Serius Apa Yang Dilakukan Keluarga Saya Kemarin Mendapat WA Dari Seorang Teman Yang Sudah Lama Sekali Tidak Kontak Karena Ada Salah Seorang Saudaranya Sakit Cukup Berat Dan Sekarang Sudah Mulai Ngaco Ngaco Itu Bukan Sakit Jiwa Bukan Tapi Mungkin Karena Penyakitnya Dia Jadi Suka Ngoceh Sendiri Dia Tanya Dede Pendeta GKI Siapa Yang Bisa Menengking Memberikan Kelepasan Saya Bilang Sayangnya Saya Tidak Kenal Pendeta GKI Seperti Itu Sebab Pemahaman Kami Berbeda Saya Kasih Satu Ada Anggota Jemaat Kami Usianya Kurang Lebih 90 Tahun Sekarang Sudah Almarhumah Mau Berjamuan Kudus Dan Sering Kali Ngaco Ketika Saya Bilang Kepada Keluarga Kali Ini Saya Hanya Berdoa Untuk Oma Tapi Mau Perjamuan Kudus Bu Karena Di dalam Keluarga Ini Ada Yang Bukan Orang GKI Saya Bilang Nanti Kalau Oma Sehat Perjamuan Kudus Yang Akan Datang Pasti Dilayani Wah Marah Bukan Main Kepada Saya Dalam Tanda Petik Saya Dimusuhi Untuk Sekian Waktu Teman Teman Penatua Tidak Tidak Berani Protes Pada Saya Karena Saya Bilang Enggak Kalau Dia Tidak Sadar Ini Bukan Barang Mahkis Jadi Nanti Kalau Dipahami Bukankah Kita Sendiri Masing-masing Harus Memeriksa Diri Kalau Mau Perjamuan Kudus Bagaimana Kita Ikut Perjamuan Kudus Tanpa Mengerti Saya Bilang Enggak Apa-apa Enggak Ikut Perjamuan Kudus Kalau Satu Kali Enggak Apa-apa Tapi Kalau Kita Sadar Dan Ingat Lagi-lagi Enggak Perjamuan Kudus Ini Yang Harus Digembalakannya Bapak Ibu Tapi Kalau Memang Dalam Kondisi Sakit Tidak Bisa Ke Gereja Sampai Tidak Dilayani Majelis Yang Harus Digembalakan Sebab Sebab Seharusnya Menolong Supaya Di Hari Tua Dalam Kondisi Sakit Dia Bisa Ingat Nah Ternyata Kemudian Hari Ketika Oma Sudah Meninggal Dunia Saya Baru Diceritai Kenapa Oma Suka Ngaco Menurut Dokter Oksigen Tidak Sampai Ke Otak Bu Saya Tidak Tau Saya Tidak Mengerti Soal Itu Tapi Saya Oh Jadi Ada Juga Orang Yang Ngaco Karena Oksigen Tidak Sampai Ke Otak Saya Cuma Berbagi Pengalaman Itu Kepada Teman Saya Dan Akhirnya Iya Ya Bu Kalau Kita Percaya Mesti Eh Iya Ya Kalau Kita Percaya Mestinya Kenapa 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 Atau Tidak Itu Tafsiran Kita Masing Tapi Kembali Lagi Kalau Sudara Didiagnose Karena Penyakit Serius Dan Dalam Waktu Dekat Akan Pergi Meninggalkan Dunia Ini Apa Yang Kita Pikirin Itu Bahada Yang Sangat Kuat Ada Orang Yang Berani Menjual Rumahnya Siapa Tahu Jadi Sembuh Ya Kalau Sembuh Haleluya Puji Tuhan Tapi Kalau Enggak Sembuh Enggak Boleh Menyesal Karena Sudah Jual Rumah Nah Saya Cuma Mau Berkata Waktu Adalah Waktu Tuhan Siapa Yang Meninggal Duluan Tidak Tahu Orang Sehat Segar Bugar Keluar Dari Gereja Bisa Meninggal Jadi Saya Ingin Berkata Jangan Pikirin Kapan Kita Meninggal Dunia Pikirkanlah Apa Yang Kita Bisa Lakukan Selama Kita Dikasih Kesempatan Hidup Oleh Karena Itu Sudara-sudara Mungkinkah Dan Bagaimana Kita Dapat Melewati Saat-saat Pahit Dan Suram Di Dalam Hidup Kita Jangan Tunggu Badai Kehidupan Itu Menerpak Kita Baru Kita Merasa-rasa Dan Berpikir Bagaimana Caranya Mengatasi Tetapi Kita Masing-masing Harus Membangun Dari Sekarang Dan Yang Terutama Bangunan Itu Harus Berdasarkan Kepada Kristus Di Dalam Masmur 127 Dikatakan Jikalau Bukan Tuhan Yang Membangun Rumah Sia-sialah Usaha Orang Yang Membangun Jikalau Bukan Tuhan Yang Mengawal Kota Sia-sialah Pengawal Berjaga-jaga Salomo Seorang Yang Berhikmat Dia Menyatakan Imannya Bahwa Hidup Ini Seumpama Orang Yang Membangun Siapa Yang Membangun Bagaimana Membangun Salomo Meyakini Bahwa Arsitek Yang Membangun Rumah Hidup Kita Yang Teristimewa Adalah Tuhan Tetapi Kita Sendiri Harus Membangun Diri Kita Tanpa Dia Kalau Kita Hidup Hanya Dengan Akal Dan Perasaan Kita Sia-sialah Kita Apapun Yang Diusahakan Katanya Orang Cari Duit Mati-matian Capek Tinggalkan Keluarga Sepanjang Hari Ngumpulin Duit Buat Apa Buat Kesehatan Di Hari Tua Pas Sudah Pensiun Duitnya Dikeluarkan Untuk Pengobatan Tidak Bisa Menikmati Padahal Ada Banyak Orang Yang Hidupnya Terbatas Tetapi Karena Dia Mempunyai Iman Yang Baik Sekalipun Terbatas Tidur Tetap Nyenyap Padahal Makannya Cuma Itu Itu Saja Tapi Selalu Menikmati Nah Bagaimana Kita Boleh Menikmati Itu Apapun Yang Kita Usahakan Dengan Bangun Pagi Dengan Kerja Keras Susah Payah Hidup Akhirnya Sia-sia Kalau Kita Tidak Mempunyai Tuhan Yang Mendasari Hidup Kita Orang Yang Membangun Hidupnya Di Dalam Tuhan Dan Bersama Tuhan Akan Menikmati Segala Yang Baik Di Dalam Buku NKB 111 Gereja Bagai Bahtera Di Laut Yang Seram Kita Hidup Dalam Kehidupan Yang Penuh Dengan Hal Yang Menakutkan Tetapi Kalau Kita Bersama Tuhan Tidak Mungkin Kapal Kita Karam Nah Paulus Seorang Yang Cerdik Pandai Pada Masanya Menulis Kepada Jemaat Korintus Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Meletakkan Dasar Lain Daripada Dasar Yang Telah Diletakkan Yaitu Yesus Kristus Sebuah Rumah Atau Bangunan Sebelum Dikerjakan Membutuhkan Dasar Kalau Di Dalam Matius 7 Dikatakan Ada Yang Membangun Dengan Pasir Yang Kena Hujan Angin Terbawa Oleh Arus Air Dengan Apa Bangunan Itu Berdasar Akan Menentukan Kekokohan Bangunan Di Atasnya Paulus Sebagai Seorang Cerdik Pandai Dan Sebagai Seorang Ahli Bangunan Meyakini Bahwa Hanya Kristus Satu-satunya Yang Mungkin Meletakkan Dasar Yang Kokoh Dan Teguh Tidak Ada Seorang pun Yang Dapat Meletakkan Dasar Lain Daripada Dasar Yang Telah Diletakkan Bangunan Yang Dimaksud Adalah Bangunan Hidup Yaitu Hidup Dan Persekutuan Kita Saya Suatu Ketika Tuhannya Membujuk Sekali Lagi Untuk Terakhir Kali Supaya Insinyur Ini Membangun Sebuah Gedung Gedung Seperti Apa Kata Bosnya Bangun Saja Gedung Yang Sebagus Bagusnya Sekoh Kokoh Terserah Kamu Mau Seperti Apa Sekali Sekali Lagi Insinyur Ini Sudah Lelah Dia Membangun Seperti Apa Ya Sesuka Sukanya Sebisa Bisanya Dia Membangun Berbulan Bulan Akhirnya Selesai Ketika Bangunannya Selesai Dia Datang Kepada Bos Dan Menyerahkan Bangunan Yang Dibuatnya Terakhir Kali Bosnya Tidak Memeriksa Bosnya Hanya Tepuk Bahunya Baik Bangunan Itu Sengaja Minta Dibangun Untuk Kamu Sendiri Bagaimana Aduh Kalau Tahu Saya akan Membangun Dengan Dasar Yang Lebih Kuat Dengan Bangunan Diatasi Yang Lebih Bagus Tapi Sudah Terlanjur Tidak Bicara Apa-apa Menyesal Tetapi Sudah Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Lagi Nah Sudara-sudara Mari Jangan Seperti Tukang Seperti Insinyur Ini Yang Sudah Kelelahan Lalu Membangun Seenaknya Kalau Dia dulu Bekerja Dengan Tanggung Jawab Dengan Serius Kenapa Tidak Sampai Akhir Begitu Juga Dengan Kita Ada Banyak Orang Kristen Yang Aktif Menjadi Penatua Menjadi Pelayan Tuhan Bahkan Juga Ada Pendeta Yang Sangat Baik Tetapi Justru Diakhir Hidupnya Sangat Menyedihkan Oleh karena itu Mari Kita belajar Supaya Kita tahu bagaimana Harus membangun Hidup Membangun Diri kita Membangun Persahabatan kita Membangun Persaudaraan kita Membangun Keluarga kita Membangun Gereja kita Bukan Karena Kepentingan Kepentingan Tertentu Tetapi Oleh karena Kita Mau Menyatakan Bangunan Ini Dibangun Dengan Dasar Kristus Baik Menurut Paulus Si Insinyur Baik Menurut Pemasmur Salomo Untuk Membangun Gedung Atau Bangunan Yang Bagus Dan Kokoh Tergantung Dasar Yang Diletakkan Paulus Berkata Sesuai Dengan Kasih Karunia Allah Yang Dianugerahkan Kepadaku Sebagai Seorang Alibangunan Yang Cakap Telah Meletakkan Dasar Jika Dasar Bangunan Itu Terutama Adalah Kasih Kasih Itu Terjemahannya Banyak Kalau Orang Berkeluarga Nggak Mau Cari Uang Bohong Mengasihi Kalau Orang Berkeluarga Nggak Mau Memaafkan Istri Atau Suaminya Bohong Karena Kasih Ini Terjemahannya Banyak Dan Betul Betul Sangat Kompleks Membangun Membangun Apapun Membutuhkan Dasar Dan Dalam Kehidupan Kita Kita Membangun Membutuhkan Kasih Kristus Kasih Yang Ditanamkan Seringkali Tidak Nampak Karena Namanya Ditanam Di bawah Tidak Kelihatan Yang Kelihatan Cuma Di atasnya Bagaimana Kita Membangun Bisa Saja Gereja Ini Adalah Gereja Tuhan Yang memang Dibangun Dibangun Di atas Tuhan Bangunannya Bukan Gedungnya Maksud Saya Kok Beda Sama GKI Pak Kuon Kok Beda Dengan GKI Nurdin Beda Dengan Jemaat Tempat Saya Berada GKI Buaran Nah Itu yang Dikatakan Paulus Bisa Saja Membangun Dengan Emas Perak Tergantung Dari Masing-masing Tapi Kalau Sampai Terbakar Pun Maka Dia Orangnya Selamat Kristus Yang Menyelamatkan Dasar Itu Yang Menyelamatkan Jadi Kita Perlu Dasar Tuhan Saya Bayangkan Tuhan Itu Sangat Maklum Dengan Perbedaan Kita Dia Tidak Mengharuskan GKI Kaflim Polri Persis Seperti GKI Pondok Indah Yang Megah Yang Jemaatnya Ribuan Tetapi Betul Tuhan Mau Supaya Kita Mempunyai Dasar Yang Sama Oleh Karena Itu Di Dalam Membangun Kita Perlu Sadar Dasar Ini Yang Utama Seberapa Besar Dasar Kristus Ada Di Dalam Hidup Kita Para Pembangun Mestinya Membangun Sesuai Dengan Perjanjian Bersama Dengan Orang Yang Memesan Bangunan Namun Sekalipun Diberi Kebebasan Untuk Membangun Ingat Jangan Asal-asalan Jangan Tidak Serius Karena Kalau Terjadi Sesuatu Kita Menyesali Diri Kita Sendiri Namun Kalau Kita Membangun Dengan Serius Dengan Bersungguh-sungguh Itulah Yang Kita Dapat Lakukan Maka Pasti Setiap Bangunan Akan Mengalami Masa-masa Yang Indah Kalaupun Harus Menghadapi Ujian Pekerjaan Bangunan Yang Tampak Tidak Selalu Sama Indah Tetapi Dengan Dasar Kristus Semua Menjadi Indah Betul Nggak Suami Istri Tidak Selalu Oke Berbeda Berbeda Kelebihannya Berbeda Kekurangannya Berbeda Perbedaannya Ada Tetapi Jika lo Dibangun Di dalam Kasih Saya Pikir Kehidupan Bersuami Istri Sungguh-sungguh Sangat Indah Nah Bagaimana Dengan Kehidupan Kita Sebagai Bangunan Saudara-saudara Bukankah Seringkali Masalah Datang Seakan Mengancam Seperti Hendak Membakar Bangunan Yang Ada Mungkinkah Bangunan Kita Dapat Bertahan Bagaimana Dengan Persaudaraan Kekeluargaan Persahabatan Persekutuan Yang kita Bangun Di Tengah-tengah Kehidupan Kita Adakah Dasar Kristus Yesus Mengasihi Kita Ataukah Berdasarkan Kepentingan Tertentu Semata Persahabatan Persaudaraan Kekeluargaan Gereja Jika Dibangun Hanya Karena Kepentingan Tertentu Pasti Rapuh Karena Setiap Kita Punya Kepentingan Punya Kekuatan Kelemahan Yang Justru Menghancurkan Bangunan Itu Sendiri Tetapi Jika Bangunan Hidup Yang Kita Bangun Itu Mau Kita Pertahankan Mari Kembali Dan Selalu Di Dalam Berdasarkan Kristus Dengan Kasihnya Kita Dapat Menerima Perbedaan Kelebihan Dan Kekurangan Sesama Kita Jadikanlah Keluarga Tempat Perteduhan Bagi Anggota Anggotanya Jangan Sampai Anggota Keluarga Lari Ke Rumah Orang Lain Untuk Mencari Keselamatan Bukankah Zaman Sekarang Ini Orang Banyak Bermasalah Bapak Bapak Yang Bekerja Memenuhi Kebutuhan Keluarga Ibu Yang Mengurus Rumah Tangga Anak Anak Pemuda Pemudi Di Dalam Pergaulan Dan Perjodohan Oma Opa Yang Kadang-kadang Di hari Tua Justru Merasa Hidup Ini Sia-sia Ini Tidak Boleh Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Justru Ketika Kita Menghadapi Masalah Berat Walaupun Dasar Itu Tidak Kelihatan Dasar Itu Harus Kita Tampakkan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Biarlah Kita Masing-masing Dibangun Atas Dasar Kasih Kristus Betapapun Beratnya Masalah Yang harus Kita Hadapi Seorang Dengan Yang Lain Mari Saling Menerima Saling Menguatkan Tetap Berada Di Dalam Kasih Tuhan Selamat Membangun Hidup Dan Di Dalam Dan Berdasarkan Kasih Kristus Biarlah Jangkar Kehidupan Itu Selalu Menjadi Andalan Hidup Kita Sampai Selama-lamanya Amin Ujian Yang Mengingatkan Kita Firmanmu Ku pegang Selalu Kita Renungkan Terima Selalu Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jumat Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Mari kita berdoa Kami bersyukur Amin Umat Tuhan Terima kasih 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 Tiap anggota berdanti sabdamu Dan taat akan firman yang kau beri Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan Jadilah saksi Kristus Syukur pada Allah Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya Terimalah berkat Tuhan Kasih karunia Allah Bapak Dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Dan Roh Kudus Menyertai saudara-saudara Sekarang ini sampai selama-lamanya Amin 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 Berbahagia rumah yang sepatan Hidup sejati dalam kasihmu Serta Tuhan Serta Tuhan mencari hingga dapat Namai terkang di dalam sinarmu Dimana suka dukakan di dalam sinarmu Dimana suka dukakan dimani Jika tengkasih semakin teguh Di luar Tuhan tidak ada lagi Yang dapatlah terkang di dalam sinarmu Yang dapatlah beri berkat melu Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati